Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, pemirsa data capaian vaksinasi lansia di Kudus Rancu. DINKES Kudus lakukan pemetaan data capaian vaksinasi lansia ke tingkat desa. Pemetaan data dilakukan karena perbedaan capaian vaksinasi lansia dari data manual milik Dinas Kesehatan Kudus, KCP, PEN, serta PIKER dari BPJS Kesehatan, serta adanya sejumlah vaskes yang kesulitan menemukan lansia untuk dilakukan vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Kudus mengungkapkan pemetaan dilakukan agar data lansia yang belum divaksin benar-benar valid, sehingga vaksinasi lansia bisa maksimal. Dengan pemetaan yang dilakukan, diharapkan dapat mengejar target capaian vaksinasi lansia di Kudus yang selama ini masih rendah dan menyebabkan Kudus berada di level 3 PPKM. Penelusuran lebih jauh terhadap sisa yang belum kita vaksin dan sebanyak kurang lebih. Kebutuhan kita kan di angka 30 persenan, yang 30 persen itu artinya ya sebanyak kurang lebih 30 ribu. Ya, itu akan kita sasar yang betul-betul memang bisa jadi sama sekali belum kita vaksin. Karena di antara angka sisi 40 ribu itu kan bisa jadi sudah ada yang di vaksin di tempat yang lain. Karena memang menerang doakan itu saja menikuti anaknya atau menikuti. Data Dinas Kesehatan Kudus dari target 71 ribu sasaran lansia hingga kini capaian vaksin lansia dosis 1 baru 37,7 persen atau sejumlah 27 ribu lansia. Sedangkan untuk dosis yang kedua, 18,5 persen atau sejumlah 13 ribu sasaran. Syukron Yamdani, Simbal Luma TV, Melabarkan.